Pemirsa peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Batanghari semakin meluas hingga ke hutan wilayah kawasan Taman Hutan Raya Sultan Tahasyaifuddin. Kebakaran telah lebih dari 300 hektare di lahan tersebut. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area lahan perkebunan masyarakat di Kabupaten Batanghari saat ini sudah meluas ke wilayah konveksi Taman Hutan Raya Sultan Tahasyaifuddin. Akibatnya sebanyak 300 hektare kawasan Tahura di Batanghari sudah ludes terbakar dan api pun sulit dipadamkan karena api berkobar begitu besar dan meluas akibat kondisi hutan yang begitu lebat. Petugas Karhutla di Kabupaten Batanghari mengalami kesulitan dalam memadamkan api melalui jalur darat sehingga pemadaman hanya bisa maksimal dilakukan menggunakan jalur udara. Ketua Tim Brik Dalkar Taman Hutan Raya Sultan Tahasyaifuddin Sandia Ananda mengungkapkan pemadaman api melalui jalur darat sangat berisiko tinggi terhadap petugas. Hal tersebut dikarenakan kebaran api yang sudah membesar dan meluas serta medan untuk menuju kebakaran yang cukup sulit. Bahwa di Tahura saat ini kebakaran yang terjadi sangat luas dan hal itu disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah tulah manusia. Untuk saat ini sampai hari kemarin kurang lebih hampir 300 hektare. Himbauan kita sudah beberapa kali mengadakan ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat keselitan untuk menghimbau warga-warga mereka agar tidak lagi melakukan aktivitas yang ada di dalam Tahura. Baik itu membuka lahan, membuat arang, ilegaloging dan lain-lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!